Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi pool taksi Bluebird di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Kedatangan ini untuk melakukan investigasi terkait sejumlah kerusakan unit mobil taksi saat kericuan para supir angkutan konvensional selasa kemarin. Dalam investigasi ini, sejumlah kendaraan yang sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah telah dilakukan perbaikan oleh pihak perusahaan agar dapat dipergunakan kembali beroperasi. Pelaksana harian Kasudit Kameran Negara, Kompol Sting, mengatakan dari hasil temuan investigasi ini, sedikitnya ada 20 kendaraan yang rusak. Rencananya investigasi ini akan terus dilakukan kepada operator-operator taksi lainnya dan sejumlah perusahaan anggota umum berbasis aplikasi online. Kita sedang menginvestigasi dan mencari korban-korban yang belum laporan akibat punjuk rasa anarkis kemarin pada tanggal 22 Maret yang punjuk rasa angkutan umum dan taksi-taksi. Jadi tujuan kita ke sini, kita melihat kerugian material yang dialami oleh operator-operator. Setelah itu kita akan dari sini kita kepul-pul untuk mencari lagi.